Loncor ke TKP, siap, 86 Denpasar 94, Denpasar 3 Masuk dalam, seluruh 86, untuk 10-2 Personil kita, PHH 12-nya di mana Pak? 22 kami di depan Pako, tempatnya Lutus, seluruh 86, keseluruhan untuk sebagai personil Masuk dalam, hanya jumlah 60 Personil yang kami kendalikan Lutus, disama Polda 30 dan 30 dari Bidob Jadi jumlah yang kami kendalikan Lutus, sebanyak 120, seluruh Oke, jadi Jam 13.30 Melaksanakan akal Atas perintah daripada Kabak Bidob Polda Bersama dengan seluruh anggota yang terlibat Seperin, setelah itu tugas saya sesuai dengan Seperin itu adalah Sebagai padal Satgas Ban Op Sehingga hal-hal yang harus saya ceking ke lapangan Yaitu masalah personil yang tugasnya sebagai standby Yaitu terdiri dari pasukan Dalmas Sebagai Ban Op Untuk menjaga pintu-pintu masuk Seperti terlihat ini pintu masuk Ini nanti akan kita tempatkan personil-personil kita disini Untuk mengantisipasi Yang tadi saya bilang rawan Sebagai rawan perkelayan Pintu-pintu masuk di Kegiatan Acara nyanyian raya Itu ada dibagi menjadi Beberapa step atau tahap Tahap pertama Yaitu tahap ketika penyaringan Di depan yaitu tir pelagung yang dilakukan oleh Orang-orang banjar setempat Polisi biarkan pecalangan di depan Kalian kalau perlu ambil langkah Ambil langkah Ya dari data kasus yang ada Segala macam kejadian berkelahian itu didominasi Sebabnya itu adalah karena alasan mabuk Saya bukan berbicara tentang Kalau mabuk nanti secara peluri bagaimana Itu hanya secara data saja Artinya kalau Biasanya kalau orang mabuk Itu biasa menjadi biang keriput Ini sudah kita tempatkan Bersama Komendor Bimok Sekarang waktunya kita cek Penyaringan yang pertama Itu sifatnya keamanan Artinya kalau dirinya menjadi biang keriputan Maka dirinya harus diamankan Kalau yang kedua itu adalah Pemeriksaan tentang Apa-apa saja bisa digunakan oleh orang Untuk menjadi sarana keriputan Seperti rantai kalung Seperti beda-beda yang seperti sabuk Karena itu bisa menjadi nanti Untuk memukul orang Ini disini bisa juga terjadi kerawanan Artinya ketika mereka ditahan untuk masuk Bisa memaksakan diri untuk masuk Dan itu merupakan suatu kerawanan Untuk terjadi perkelayan Di sana Pemeriksaan masih sama ketatnya Masih sama ketatnya dengan yang pertama Dan terjadi Pemberhentian Proses masuknya penonton Karena Memang dibagi tiga step Dimana step pertama Apabila Sudah penuh Di penyaringan kedua Maka yang penyaringan pertama itu Dihentikan dulu Supaya jangan menumpuk Di satu tempat penyaringan Setelah di gate yang kedua Kita merasa Sudah terkendali Dan saya geser ke gate ketiga Gate ketiga ini naik beberapa tangga Untuk sebelum memasuki gate yang terakhir Di gate ketiga ini Gate ketiga ini Sifat pemeriksaannya Tebang pilih Artinya selektif prioritas Bagi personil kita Dan panitia yang melihat Mencurigakan Baru akan di Amankan Nanti kalau melaksanakan Pengecekan ini Seperti Seajam Sejam Walaupun disana sudah diperiksa Periksa lagi Terutama untuk Yang dicurigai-curigai Yang dicurigakan Ya Laksanakan Kita buat disitu celahnya sempit Kan ada tangga disana Itu sarana keuntungan kita Sehingga orang kalau mau berdua Mendorong-dorongan itu Tidak mungkin bisa Karena dia naik ke atas tangganya Sementara kita yang menjaga Dari atas Dekat dari bawah Memang sudah disetting Demikian rupa Oleh panitia Dan dari Polda Dan tugas saya sebagai Padal Banop Mengecek pelasan lain semuanya Termasuk penjagaan-penjaganya Serta penonton-penonton Yang bisa membayakan Sekitar pukul 19 15 Ketika Gate yang terakhir ini dibuka Gate yang terakhir Artinya sebagai penonton Boleh Masuk ke panggung utama Nah para penonton ini Sudah mulai berdua-dua masuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.